bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat dulu sumber beritanya yang satu ini di berita ini kita bisa membaca sebuah pernyataan yang diungkapkan Jokowi baru-baru ini dimana dia merasa bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini ngacok gitu jadi begini nih keterangannya saya melihat saya ini lapangan terus ada waduk tapi gak ada irigasinya irigasi primer, sekunder, tersier ini gak ada ada itu saya temukan di lapangan kata Jokowi begitu terus dia juga bilang kemudian bangun pelabuhan pelabuhan baru gak ada akses jalan ke situ ya apa-apaan gimana pelabuhan itu bisa digunakan terus Jokowi juga bilang yang terakhir ini jangan hanya mengulang terus mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini ini Jokowi marah ke siapa yang ngebangun itu siapa Bapak? yang ngebangun itu Bapak yang kerja, kerja, kerja bangun, bangun, bangun infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur itu siapa? Bapak Jokowi sendiri nah sekarang Bapak Jokowi bilang kalau pembangunannya itu yang satu gak ada jalannya yang satu gak ada irigasinya kan saya heran gitu ini kritik yang diberikan oleh Jokowi ini untuk siapa gitu kalau misalkan dia harus emosi-emosi kepada siapa siapa pemimpinnya ini sebagai rakyat jalan kan kita jadinya pengen ngetawain gitu ini Jokowi itu gimana gitu udah kemarin kejadian demi kejadian salah ngomong demi salah ngomong sekarang begini mengkritik hasil pembangunannya sendiri ya Allah udahlah ya saya juga bingung mau ngapain ya kita sebagai rakyat jelata bingung mau ngetawain Bapak yang terhormat kita semua tapi udah gimana gitu kan yaudah sebelum saya lebih banyak ngelantur kemana-mana saya akhiri video kali ini mohon maaf abis saya salah salah kata wallah alami sahab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya melihat saya ini di lapangan terus ada waduk enggak ada irigasinya irigasi primer sekunder tersiar enggak ada ada itu saya temukan di lapangan ada bangun pelabuhan pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ apa-apaan gimana pelabuhan itu bisa digunakan ada dan tidak hanya satu ini yang terus harus dikawal hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu terima kasih telah menonton